Halo, saya Karen Terakhir sebagai sarang anak Amba Tuhan Kehidupan saya tidak terlepas dari pelayanan di dalam gereja Ikut sekolah minggu, ikut remaja, ikut semuanya Waktu masih kecil, saya itu minder gitu Karena saya sangat peduli apa kata orang Waktu SD, saya Dengan segala sifat kekanak-kanakan saya Saya itu minder Karena teman-teman saya tidak sama seperti saya Saya anak pendeta memiliki kehidupan yang agak berbeda dari mereka Mereka kehidupannya lumayan hura-hura Sedangkan saya harus mengikuti saja apa yang ada gitu Dulu, saya kalau ke sekolah biasanya diantar jemput pakai sepeda motor Atau pakai, kadang-kadang bisa pakai mobil, tapi mobilnya itu butut banget Karena pada zaman itu sangat-sangat butut lah Lalu, kebanyakan setiap hari saya tuh minta dianterin Dituruninnya lebih jauh dari sekolah Karena saya malu gitu Jadi, minta diturunin di mana Terus, saya jalan aja ke sekolah supaya teman-teman saya tuh nggak lihat saya pakai mobil apa Bukan cuma itu Kalau misalnya teman-teman Biasanya waktu SD, kami dan SMP Anak-anak umur segitu tuh suka jalan-jalan keliling-keliling ke rumah teman Nah, kalau teman-teman saya mau ke rumah saya Saya pasti dengan segala cara bilang supaya mereka nggak usah ke rumah saya Saya malu gitu penunjukan rumah saya yang nyambung sama gereja Saya takut dibilang kayak, ih aneh, ih nggak normal Kayak gitu-gitu gitu Hal ini membuat saya jadi kurang terbuka sama mereka Tentang kehidupan kerohanian saya juga Saya takut dibilang sok suci Karena keaktifan saya di gereja Tapi setelah saya ikut pemerintah, saya diajarin tentang gambar diri Pemulihan gambar diri yang rusak Dan saya diajarin apa itu tujuan hidup sebenarnya Setelah mengetahui kebenaran yang sebenarnya Gambar diri saya dipulihkan Dan akhirnya saya udah nggak minder lagi Saya mulai terbuka sama teman-teman saya Tentang kehidupan rohani saya Tentang, oh ternyata gue hari ini, hari ini, hari ini ada youth Ada gereja segala macam Dan I just knew that teman-teman saya ternyata look up to me gitu Tentang hal-hal seperti itu mereka bilang Oh ya sebenarnya gue kagum sih sama lo Karena lo berani nolak ajakan-ajakan hangout sama kita Buat ke gereja kayak dedikasi lo, lumayan tinggi gitu Dan I feel like, oh bagus dong gue bisa make impact Bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu Dalam hal-hal seperti itu Dan saya tahu sekarang bahwa Gambar diri saya itu tidak ditemukan dari apa kata orang lain Tapi apa yang Tuhan katakan gitu Sebenarnya di dalam kita tuh ada Tuhan Yesus Jadi saya sekarang udah gak peduli tentang apa kata orang Orang mau ngomong apa tentang diri saya Yang penting saya menemukan identitas saya di dalam Tuhan Dan kebenarnya di dalam diri saya itu Saya pegang teguh Supaya tidak tergoyahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!